Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya kali ini saya ingin membahas analisis titik impas atau sering juga disebut break event point nah, titik impas impas merupakan istilah yang digunakan suatu kondisi, usaha tidak laba dan tidak rugi, itulah yang namanya impas ya, berarti ulang pokok yang sering disebut oleh pedagang atau si penjual titik impas atau break event point adalah suatu titik dimana jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya dengan kata lain laba sama dengan nol berarti biaya sama dengan hasil jual, berarti kita tidak untung sama sekali atau pak pok kalau adalah mislah perdagangan tujuan dari perusahaan pada umumnya untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan adanya analisis tingkat impas ini perusahaan dapat merencanakan tingkat volume produksi atau penjualannya yang akan menghasilkan laba dengan analisa titik impas biasanya perusahaan dapat merencanakan tingkat berapa dia harus berproduksi banyak berapa yang harus dia produksi dan penjualan berapa yang harus dia jual berapa yang harus dia peroleh dari penjualan tersebut nah di dalam analisis impas atau titik impas merupakan salah satu dari bentuk analisis hubungan antara biaya volume laba merupakan yang digunakan salah satu alat bagi manajemen dalam menyusun perencanaan laba berarti titik impas ini adalah salah satu dari teknik yang digunakan untuk menyusun perencanaan laba ada berapa teknik dalam analisis titik impas adalah teknik aljabar kita akan membahas secara teknik aljabar impas ditentukan menggunakan persamaan aljabar yaitu merupakan statistik atau matematika disini ada persamaan adalah penghasilan total sama dengan biaya tetap total biaya tetap yang total yang tidak berubah ditambah dengan biaya variable total atau biaya yang berubah sesuai dengan tingkat volume produksi atau volume penjualan nah disitu akan dapat persamaan nanti harga jual per unit sama dengan dengan P unit yang dijual atau produksi adalah X biaya tetap total adalah A biaya variable total adalah B nah kita masukkan institusikan dalam sistem teknial jabar nanti adalah X sama dengan A dibagi P dikurang B berarti X adalah tingkat penjualan tadi A adalah biaya tetap P adalah harga dikurang biaya variable nanti dapat sama dengan PX sama dengan A 1 dikurang B per P nah dua persamaan tersebut dapat dinyatakan menjadi titik impas dalam bet rupiah biaya tetap total dibagi 1 dikurang biaya variable per unit dibagi harga jual per unit atau titik impas dalam bentuk kuantitas 1 unit adalah biaya total dibagi harga jual per unit dikurang biaya variable per unit diatas biaya total biaya tetap total ada dua cara kita menghitung titik impas dalam rupiah dan titik impas dalam bentuk kuantitas atau unit nah contoh harga jual per unit adalah Rp330.000 harga jualnya Rp30.000 biaya variable per unit adalah Rp16.500 biaya tetap total per unit adalah Rp148.500 maka dapat dihitung titik impas ini adalah impas dalam bentuk rupiah biaya total adalah Rp148.500 dibagi 1 satu ini adalah konstanta dikurang Rp16.500 dibagi Rp30.000 dapatlah titik impas nya Rp330.000 itulah titik impas apabila kita menjual memperoleh penghasilan Rp330.000 kita masih belum untung atau istilahnya pulang pokok atau pak pok dalam bahasa pasar nah kalau dalam kuantitas berapa yang kita jual untuk bisa memperoleh titik impas adalah Rp148.500 biaya total dibagi Rp30.000 dikurang harga jual Rp30.000 tadi dikurang biaya variata Rp16.500 maka diperoleh 11 unit jadi agak perusaha memperoleh impas atau titik impas maka harus menjual produk sebesar sebanyak 11 unit atau senilai Rp330.000 itu teknik kealjabat sekarang teknik kedua adalah teknik grafis titik impas merupakan pertemuan antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya total dan satu bidang sumbu tegak penjualan per biaya dalam rupiah dan sumbu datar ada volume per jualan per produksi dalam unit sebelum membuat grafis terlebih dahulu kita buat perhitungan penghasilan total pada sebagai tingkat volume kegiatan penjualan per produksi dalam jarak kapasitas tertentu harga jual per unit adalah Rp2.000 biaya variable per unit adalah Rp500 biaya tetap total dalam jarak kapasitas normal 200 unit atau jumlah dengan harga Rp180.000 kita buatkan tabelnya pertama adalah tabel penjualan bila kita jual 0 kita akan tetap mengeluarkan biaya tetap Rp180.000 maka total biaya ada Rp180.000 kita masih dalam Rp180.000 apabila kita menjual Rp40.000 unit maka penjualan total adalah Rp80.000 Rp80.000 ini ada Rp40.000 dikali Rp2.000 dapatlah Rp80.000 sedangkan biaya tetapnya adalah Rp180.000 dan biaya variable total ada Rp20.000 ini yang kolom 4 adalah Rp40.000 dikali Rp500.000 setelah itu kita jumlah biaya variable ditambah dengan biaya total dia tetap ditambah biaya variable adalah Rp200.000 berarti rp80.000 dikurang Rp200.000 kita masih rugi Rp120.000 bila kita menjual Rp80.000 dengan total harga jual Rp160.000 berarti Rp80.000 dikali Rp2.000 dapat Rp160.000 dia tetap Rp180.000 dan biaya variable ada Rp80.000 dikali Rp500.000 dapat Rp40.000 maka di jumlah Rp40.000 tambah Rp180.000 adalah Rp2.000.000 maka kita kurangin lagi Rp160.000 dikurang Rp2.000.000 kita masih rugi Rp60.000 bila kita menjual Rp120.000 maka total penjualan kita adalah Rp240.000 adalah Rp120.000 dikali Rp2.000 dapat Rp240.000 biaya tetap ada tetap Rp180.000 biaya variable ada Rp60.000 itu diperoleh dari Rp120.000 dikali Rp50.000 Rp500.000 maka total biaya adalah Rp240.000 maka yang dijual Rp240.000 dikurang Rp250.000 maka kita tidak laba dan tidak untung adalah 0 sedangkan kalau kita jual Rp160.000 kita akan memperoleh total penjualan adalah Rp320.000 di biaya variable kita ada Rp80.000 maka total biaya kita ada Rp260.000 kita akan memperoleh laba Rp60.000 kalau kita jual Rp200.000 kita laba Rp120.000 Rp170.000 nah kita buat diagram bentuk grafis yang atas ada jumlah penjualan yang sebelah sini adalah kuni yang dijual sekarang kita buat ya ini adalah garis penghasilan kalau kita jual Rp40.000 kita mendapat penjualan Rp80.000 kalau kita menjual Rp200.000 kita nanti akan memperoleh Rp180.000 biaya total kita kalau kita jual Rp120.000 kita memperoleh penghasilan Rp240.000 biaya tetap ini biaya variable maka total titik impas 240 ini merupakan titik impas ini daerah rugi dan ini ada daerah laba bila penjualan kita naik kita akan memperoleh laba nah garis penghasilan total dibuat dengan menarik sebuah garis yang memotong titik hubungan antara volume penjualan unit kolom 1 dengan total kolom 2 garis biaya total dengan cara menarik garis yang memotong titik titik hubungan antara volume penjualan kolom 1 dan unit dengan biaya dalam rupiah kolom 5 garis penghasil total berpotongan dengan garis biaya total pada sebuah titik yang disebut titik impas cara antara garis penjualan total dengan garis biaya total di daerah sebelum titik impas disebut di daerah rugi sedangkan di atas titik impas disebut daerah laba bila di atas di bawah titik impas adalah daerah rugi di atas daerah titik impas adalah daerah laba asumsi analisis impas harga jual per unit tidak berubah pada berbagai volume pengjualan perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang relatif konstan ia dapat dipisahkan dalam biaya tetap dan biaya variable jumlah perusahaan persediaan jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk komposisi produk yang dianggap tidak berubah ya harus volume harga jual tidak berubah produksi yang kapasitas relatif konstan berproduksi konstan kapasitas secara biaya yang dipisahkan biaya tetap dan biaya variable perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti dan tidak berarti dengan asumsi perusahaan menjual lebih dari satu macam produk komposisi yang dijual tidak berubah nah kita akan bicara lagi margin keamanan margin of safety margin keamanan adalah selisih antara rencana penjualan dengan titipas margin keamanan memberikan informasi mengenai seberapa besar penjualan dapat diturunkan dari rencana penjualan perusahaan tidak rugi ini ini adalah margin keamanan dimana sampai seberapa jauh kita bisa menurunkan harga perusahaan tidak mengalami rugi dan perusahaan juga tidak memperoleh hukum contoh perusahaan menetapkan penjualan satu tahun adalah 300 juta dengan titik impas penjualan adalah 240 juta maka margin keamanannya margin keamanan adalah 300 juta dikurang 240 juta adalah 60 juta bila perusahaan tidak ingin mengalami kerugian melalui penjualan dapat diturunkan maksimal 600 juta apabila perusahaan menginginkan tidak rugi dia harusnya bisa menurunkan sampai 600 juta nah bila perusahaan tidak menginginkan labah dia tidak bisa menaikkan juga makanya dia pada tasa batas 600 juta itulah dia bisa menurunkan kalau dia turun lagi dia akan rugi pada umumnya margin keamanan dinyatakan dalam presentasi adalah margin keamanan dibagi rencana penjualan kali 100% margin keamanan yang tadi adalah 60.000 juta dikurang 300 juta 300 juta dapatlah 20% berarti dia bisa diturunkan dalam batas 20% kalau lebih dari 20% perusahaan akan mengalami rugi berarti dia batasnya misalnya penjualan 100% hanya bisa diturunkan 20% oke teman-teman sampai disini pembahasan tentang titik impas mudah-mudahan bisa berbapak bagi mahasiswa jurusan akutansi dan jurusan manajemen terima kasih thank you for watching jangan lupa like subscribe bunyikan loncengnya terima kasih